Mengejutkan Pengadilan Rusia telah menuntut Google untuk membayar sejumlah uang yang sangat besar. Pada Kamis, 31 Oktober 2024, Kremlin mengakui kepada NBC News bahwa jumlah tersebut lebih merupakan isyarat simbolis daripada jumlah yang diharapkan akan segera digunakan untuk mendukung dana perangnya. Denda tersebut berjumlah sekitar 20 as dolar desiliun 20 diikuti oleh 33 angka 0. Menurut Kantor Berita Rusia RBC, denda tersebut adalah jumlah total yang dituntut oleh 17 saluran televisi Rusia dan kantor media lain yang hasil produksinya telah diblokir dari YouTube sebagai pendukung rezim Presiden Vladimir Putin dan invasinya ke Ukraina. YouTube merupakan platform video milik raksasa teknologi tersebut. Namun, pengadilan yang menjatuhkan denda tersebut mungkin harus menunggu lama hingga Google membayar denda tersebut. Angka tersebut tidak hanya melampaui nilai pasar Google yang mencapai 2 triliun as dolar, tetapi juga jauh lebih besar daripada ukuran seluruh ekonomi global. Menurut Dana Monetar Internasional, ukuran ekonomi global sekitar US dolar 110 triliun, angka dengan hanya 13 angka 0. Meskipun jumlahnya spesifik, saya tidak dapat menyebutkan angka ini. Angka tersebut agak penuh dengan simbolisme, kata juru bicara Kremlin Dmitry Piskop pada hari Kamis ketika ditanya oleh NBC News bagaimana Google diharapkan membayar jumlah yang begitu besar. Dia menambahkan, perusahaan seharusnya tidak membatasi penyiar kami di platform mereka. Ini seharusnya menjadi alasan bagi pimpinan Google untuk memperhatikan hal ini dan memperbaiki situasi. Terima kasih telah menonton!